Jadi misalnya udah liburan ke luar negeri gitu, tiba-tiba VPN yang gak bisa akses harus kembali lagi ke Indo gitu kan Oke, ini saya ditemani oleh rekan kerja saya nih Sebagai pre-sales network juga, cuma mungkin dia lebih banyak menghandle security ya mas Mungkin bisa percakap kenalan dulu mas Chandra Ya, halo semuanya Ini ada cuci cantik disini, ada mbak Angel, juga ada mbak Beatrix, terus ada mbak Ita Perkenalkan saya Chandra Brannatta, as pre-sales network dan security di BRK Nah Oke, jadi gini nih mas, tadi tuh kita udah membahas mengenai liburan kan Sekarang kan kita mau menuju liburan ya Akhir bulan Desember ini kan pasti banyak yang mengambil cuti tuh, gitu Karena kita temanya combating ransomware with Cisco security Mungkin kita harus tahu dulu nih, apa sih meaning dari si ransomware itu Mungkin bisa dijelaskan mbak Chandra, mbak Beatrix Ya, jadi kalau kita ngomongin ransomware gitu ya, ransomware itu adalah salah satu tipe malicious software gitu ya, atau malware Yang mana akan bisa mengholt sistem customer itu under hostage gitu Jadi dia akan bikin sistem itu freeze gitu ya, nah kalau misalkan seperti itu biasanya akan dilakukan oleh si cyber attackernya Hei, saya minta uang ya, kalau misalnya kamu nggak kasih saya uang, ini data kamu saya ambil Dan kalau misalnya kamu nggak mau bayar juga, misalkan saya akan bikin headline news misalnya Oh, PT ini-ini kena cyber attack gitu, yang akibatnya apa? Kita ambil contoh misalkan bank, misalnya ya hanya contoh gitu Ketika nama mereka dipublish gitu ya di media, oh ini kena cyber attack, akan mengancam data-data nasabah Nah, bagaimana sih perasaan kita yang mungkin membaca berita itu, apakah kita akan Suas pastinya Takut ya, apalagi kalau misalnya kita menaruh duit di bank itu gitu Benar Jadi intinya tujuan dari si cyber attacker itu gitu ya, menyerang si customer yang mau bikin nama mereka jelek, bad reputation gitu Terus ya biasa lah ya, cari-cari uangnya dari situ Seperti itu sih gambarannya kurang lebih Sebenarnya kan dari situ juga, saya juga sebagai nasabah gitu, pasti mikir Wah, takut juga nih, nyimpen duit di bank ini gitu kan Sebenarnya itu malah untuk jangka kedepannya juga nggak baik Iya, jadi dari sisi bisnis customer lah kan kita juga mesti berpikir kan gimana Ya, saya rasa semua perusahaan sama lah, mau itu banking, manufacturing, dan lain-lain sebagainya Kita mau menjaga reputasi perusahaan kita itu baik, bahkan semakin baik seperti itu Oke, berarti sangat bahaya ya kak terhadap ransomware attack ini ya Berarti juga bisa mengurangi namanya kepercayaan dari customer tersebut Iya, betul Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan ya kak untuk terkait ransomware Nah, seperti apa sih tren ransomware saat ini? Nah, kita tahu sebelumnya ransomware itu ada log beat Nah, terus kan ransomware attack ini terus berevolusi gitu Mungkin dari kak Angel dan kak Patrick bisa kasih penjelasan kak? Ya, kalau saya mau menjelaskan ransomware itu sekarang trennya itu nggak hanya masuk dari satu sisi aja ya Tapi dari mana-mana, misalnya dari email, dari handphone, dari server, dari aplikasi, dari network juga Jadi itu memang semuanya harus kita protect dengan apa ya? Dengan solusi ya, solusinya dari Cisco security gitu Nah, dengan banyaknya nih jalan masuk ya kak? Kita lihat dari attack-attack ini bisa dari email, tadi salah satu contohnya Nah, bisa berbagi strategi nggak ke kita? Bagaimana cara kita mencegah ransomware itu masuk ke area email Terus ke area servernya kita dan juga dari sisi endpoint gitu Oke, jadi menjawab pertanyaan Mas... Chandra Chandra, mohon maaf Mas Chandra tadi gitu ya Apa sih strategi yang bisa kita siapkan, bisa kita lakukan dalam mencegah ransomware ini? Jadi Cisco sendiri itu mengenal strategi prepare, detect, sama respon Jadi, gimana sih kita prepare dulu nih si user gitu ya, si device-nya, identitas kita secure Kemudian dari sisi detect-nya juga bagaimana kita bisa mensecurekan akses itu to the cloud gitu ya Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mendetect dan merespon itu Dan lebih cepat lebih baik, seperti itu strateginya Nah, kemudian menambahkan dari apa yang Beatrix sampaikan tadi gitu Kita percaya ransomware itu attack surface-nya nggak cuma satu Jadi, dia bisa dari email, kemudian dari website, dan lain-lain sebagainya Nah, saya percaya sih, nggak ada one silver bullet gitu yang bisa mengatasi semuanya Jadi, misalkan satu solusi udah pasti bisa mencegah ransomware 100% Rasanya itu tidak mungkin gitu ya Jadi, bagaimana strategi kita dalam melawan ransomware ini? Artinya, setiap surface tadi, email, website, kemudian endpoint, laptop atau handphone kita Aksesnya kita, itu kita mesti proteksi gitu Karena, again, nggak ada one silver bullet gitu For everything lah, seperti itu sih Oke, terima kasih Kak Anjal Begitu banyak ya sebenarnya kalau kita lihat solusi ya yang diberikan tadi terhadap use case-use case tadi ya Mungkin melihat ini, tadi Mbak Ita juga membahas itu tentang liburan ya Nah, bagaimana sebenarnya kita liburan itu dari sebenarnya ciwi-ciwi itu senang pergi liburan Jarak jauh dan juga harus bawa laptop Apalagi ini berbicara tentang tim IT ya Nah, mungkin kalau kita melihat dari sisi security ketika liburan Mbak Patrick bisa memberi penjelasan bagaimana cara kita tetap secure ketika kita melakukan liburan gitu Iya, kalau menurut saya sih, kalau misalnya kita mau liburan itu ya Pastinya kita harus proteksi user protection gitu Jadi kita memang harus proteksi kondisi di laptop kita Nah, contohnya di Cisco itu, Cisco security itu ada yang namanya solusi sasi atau remote worker gitu ya Seperti umbrella, nah umbrella dan duo gitu Mungkin kalau misalnya umbrella sebenarnya kan kayak kita nih misalnya kerjanya dari luar dong Kalau pastinya kalau kita liburan misalnya mau sambil kerja gitu kan Kan kita pasti konek ke internet kan Nah, kita konek ke internet, kita browsing itu kita harus make sure bahwa internet kita itu sudah aman gitu Sudah tidak ada malwarenya gitu kan Dari DNSnya juga di make sure Nah, si umbrella sangat berperan penting ya untuk hal ini gitu Maksudnya untuk teman-teman yang nantinya juga akan remote worker gitu kan Seperti itu sih Oke Jadi menurut saya sih memang user protection itu Kalau misalnya untuk di luar remote worker itu sangat berperan penting ya untuk di protect Oke, melihat dari sisi umbrella sendiri berarti umbrella punya agent ya Kak Suatu agent yang akan kita install di laptopnya kita ya Yes, betul sekali Salah satunya gitu ya Mungkin menambahkan yang Patrick sampaikan tadi gitu ya Kalau pertanyaannya apa aja sih sebenarnya yang mesti di prepare oleh kita sebagai karyawan yang kerja dari luar pada saat liburan atau mungkin dari perusahaan itu sendiri Seperti yang tadi disampaikan Attack surface ransomware itu kan masuk dari beberapa titik gitu ya Nggak cuma satu titik saja Ada dari email Kemudian dari email ada Misalnya ada visiting masuk Itu akan masuk ke website gitu ya Terus bisa lagi nge-tag endpoint kita dan lain-lain seterusnya gitu Nah, tapi mungkin yang disini saya mau ambil contoh karena ini terjadi sama saya gitu ya Jadi saya sempat pergi keluar lah sebelumnya Untuk bisnis trip gitu Jadi kan biasa laptop saya ini Saya pakai di Jakarta lah Lokasinya di Jakarta gitu Tetapi ketika saya keluar Jadi duo itu sendiri kan multi-factor authentication Misalkan contoh saya mau akses intranet saya Saya mau akses aplikasi Cisco saya misalkan Jadi saya akan ditanyain nih Gitu kan Ini tuh bener si Angel nggak sih ibaratnya gitu Dengan duo itu nama solusi kita duo gitu ya Jadi ini bisa accept atau deny Nah, ketika saya pindah keluar Nanti dia akan men-challenge saya lagi Untuk memasukkan kode misalkan Kodenya 1234 gitu Jadi dia akan men-challenge lagi Based on risk Risk-based authentication Kenapa? Karena lokasi saya sudah berubah Lokasi saya sudah nggak di Jakarta lagi Tapi ada di luar Jadi konsep yang dipakai Atau framework yang dipakai oleh user access atau duo ini Itu adalah zero trust Nggak percaya apapun Siapapun Dimanapun Sampai kamu benar-benar terverifikasi dan tervalidasi Seperti itu sih Salah satu contohnya Oke, kayak Angel Berarti bisa kita simpulkan bahwa Tidak ada yang aman di dunia internet Betul Sebenarnya saya selalu percaya sih Kayak nggak ada yang aman Di dunia ini Again, relate sama ransomware defense kita gitu ya Nggak ada satu solusi yang bisa menyelesaikan Semua Semua Masalah ransomware itu Artinya ya setiap titik ya Bagaimana kita memprotect Tadi kan saya sampaikan gitu ya Cisco approach sendiri Itu ya prepare Ngedetect dan ngerespon Gitu sih Oke, berarti Memang intinya kita mencegah dulu nih Karena kan ransomware kita kan Nggak tahu nih Maksudnya Seenggaknya kita udah mencegah dulu nih Tadi kan dari Cisco product Jadi pencegahannya harus dari Banyak surprise tadi gitu Karena Cyber attacker ini kan Mereka jahat gitu ya Maksudnya Mereka akan melakukan segala cara gitu Dan mereka akan terus berevolusi Cara ini nggak bisa Mereka akan pakai cara ini Ini, ini, ini Nah Kalau kita lengah gitu ya Kan udah banyak contoh kasus gitu ya Di headline Berita-berita gitu Oh ini kena Ini kena Ini kena Kan itu Ya itulah ya Maksudnya bisa menjadi resiko Untuk bisnis customer Berarti bukan hanya firewall aja nih Sekarang Bener-bener Product security Apalagi buat Hybrid worker lah ya Itu bener-bener Harus ditambah Dari sisi ini Jadi kita harus bisa keep up lah Harus bisa keep up Harus itu Oke Oke Nggak kerasa nih ya Kita udah ditemani oleh C. Angel Mbak Patrick Dan Mas Chandra gitu Selama beberapa menit ini Gitu Oke Dimulai dari kita Tadi Membahas Mengenai Apa sih Women in cyber security Gitu Terus kayak Kita masuk ke Liburan gitu Bagaimana Pencegah Pencegahannya Gitu Dan Apa sih Product yang Bisa dikasih oleh Cisco Gitu Untuk kita Agar tidak was-was Gitu Dalam Menjalani aktivitas Riburan nanti Gitu kan Tadi udah disebutin ya Ada umbrella Ada duo Jadi sekarang tuh Bukan hanya firewall saja Yang dibutuhkan Mungkin dari umbrella duo Ini juga masih banyak Sebenernya kan ya Ya betul Produk dari Cisco security Gitu kan Mungkin dari aku itu aja Mungkin ada tambahan gak Mas Chandra nih Oke Mbak Ita Nah kita juga ada melihat Di penghujung acara Nah mungkin ada tambahan Dan kesimpulan gak Dari Ci Angel Dan Ci Beatrix Terima kasih Sebelumnya teman-teman berka Teman-teman komstor juga Kalau dari saya Terakhir sih Mungkin Dengan adanya podcast ini Gitu Harapannya Para sobat berkawan Bisa lebih aware gitu Misalnya kita sebagai user gitu ya Kita bisa Hal simpelnya adalah Contoh bagaimana Kita menjaga password kita Yang simpel dulu dah Yang kita familiar gitu Ya jangan kasih tau Sama siapa-siapa Not even our mom Not even our dad Gitu kan Gak siapapun pacar Atau siapapun lah gitu Nah yang kedua adalah Dari sisi email juga Ini hanya contoh ya Kita harus ngeliat nih Ini bener gak nih Email ini Apa namanya Bener-bener Misalnya dari company kita Atau misalnya mungkin Cuma phishing Atau spam Gitu Jadi satu Awareness itu dulu Gitu ya Kita mesti tau Kemudian yang kedua Karena saya berangkat dari Cisco security Mungkin sekedar tambahan informasi aja Jadi Cisco security itu Kalau kita ngomongin solusi Itu ada 30 plus Wah Produknya Atau solusinya Karena kami percaya Karena kami percaya gitu Seperti yang saya sampaikan tadi Gak ada one silver bullet Untuk mengatasi semuanya Mengatasi masalah Ransomware Dan lain-lain Sehingga ya Kami dari Cisco tuh Mau memberikan End-to-end solution Dari sisi security Gitu Bagaimana kita bisa Membantu Men-support customer kita Supaya Sistem mereka terjaga Aplikasi mereka terjaga Karyawan mereka terjaga Dan lain-lain Sebagainya Seperti itu sih Tambahan dari saya Kemudian yang terakhir Mungkin Saya juga ingin Menyampaikan Kita kebetulan punya tools nih Jadi tools ini tuh Buat security assessment Sifatnya gratis Dan itu Seingat saya Soalnya itu Mungkin cuma sekitar 8-9 soal Jadi super duper simple Customer akan mudah juga Memakai itu Tinggal kunjungi www.ciscosecurityblueprint.com Nah nanti resultnya Itu bisa dikirimkan Kepada Saya Atau tim Cisco security Lainnya Nanti tinggal masukin aja Alamat email saya Kemudian nanti Mungkin bisa dibantu juga Oleh tim Comstore Dan Berka Selaku partner resmi Dari Cisco security Gitu Kalau untuk saya Terima kasih sebelumnya Teman-teman dari Cisco Angel Dan teman-teman Berka Saat ini kan Karena Comstore itu Sudah ditunjuk ya Oleh Cisco Sebagai preferred security distributor Jadi kalau misalnya Sobat Berkawan Ingin Tanya yang lebih detail Mengenai Cisco security Bisa menghubungi saya ya Bisa juga nih Bisa juga nih Menghubungi kita nih ya Mas Chandra ya Sebagai Presel Berkawan gitu Mungkin bisa Lihat disini Mungkin bisa menghubungi Yang di bawah ini Oke Kita sudah Di penghujung acara Banget nih Terima kasih Kepada Mbak Beatrix Ci Angel Udah nyempetin hadir nih Ke Berka Nemenin kita juga Nge-podcast disini ya Mas Chandra Iya benar sekali Dan Jangan lupa juga Untuk sobat Berkawan Untuk terus tonton Tech Talknya Berka Podcast Jangan lupa juga Like Like Comment Share Dan subscribe Ketemu lagi kita Ketemu lagi dengan kita Di Thank you Sampai jumpa Sampai jumpa